Jelang perayaan Imlek 2573 Kongzili, kawasan pasar Rawabelong, Jakarta Barat, ramai dipadati pengunjung. Warga memborong ikan bandeng yang menjadi sajian khas saat Imlek. Dari pantauan jpnn.com di lokasi, pedagang ikan bandeng di sepanjang jalan raya Rawabelong tak pernah sepi didatangi pembeli. Salah satu pedagang ikan bandeng musiman bernama Mukhtar, mengaku sudah menjalankan profesi ini selama 6 tahun. Dia mengaku, tahun ini penjualan sedikit berkurang dibandingkan setahun lalu. 6 tahun, 6 kali ini, kan cuma setahun sekali. Nah selesai ini ngapain Pak? Setahun sekali? Iya. Terus? Kodilumah. Kodilumah orang ngapain-ngapain. Jadi jualannya hanya setahun sekali ya? Setahun sekali. Oke. Gimana Pak? Penjualan bandeng tahun ini gimana Pak? Tidak. Gimana ya? Agak kurang. Agak kurang. Agak kurang dibandingkan tahun kemarin ya? Agak kurang ini tahun ini. Kenapa Mbak? Tahu alasannya kenapa Pak? Ya, agak kurang mahal. Ditemui di tempat yang sama, pemilih bernama Mia mengaku tiap tahun memang selalu membeli ikan bandeng untuk perayani blek. Sajiat ikan bandeng memang budaya turun-temurun dan menunggu-turun. Di simpat sih atau ibu budaya nemeh leluhur. Oh gitu? Iya. Kalau boleh tahu kenapa sih bu? Apanya? Ada identik dengan apa sih? Sudah ngapain bandeng ini? Oh, kalau budaya kami kebetulan ya kalau yang muslim biasanya sih hanya silaturahmi untuk antaran saja ke saudara. Kalau muslim ya, tapi kalau yang non muslim mungkin barangkali untuk sembahyang, ibadah ya. Tapi tujuannya sama, nanti berbagi kepada saudara juga sama. Harga Bandung tahun ini berapa bu? Naik gak bu dibandingin tahun kemarin? Ukuran naik tidaknya? Ya, biasa lah kalau untuk ukuran naik, pasti naik lah ya. Pasti naik lah ya, pasti begitu. Tapi gak terlalu mahamu ya? Gak, gak terlalu jauh. Kebandingannya tengah-tengah kemarin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.